Akan memasang secara keseluruhan Iya sahabat kita pasang Baterai A3 menjadi baterai A2 Seperti ini A3 Dan yang terpasang berwarna putih Sudah menjadi ukuran A2 Kesalahan membeli tetapi bisa dimanfaatkan Kita banyak akal bagaimana caranya Merenovasi kompartemen Untuk baterai tetap tertutup Dan rapi remote control siap untuk digunakan Oke sahabat demikian Salam sukses dan tetap dukung untuk subscribe Agar baterai ukuran A3 kecil seperti ini Agar bisa digunakan pada remote control pesawat drone Yang ukurannya lebih besar yaitu ukuran A2 Maka bagaimana caranya agar terpasang Dan bisa kompartemen menutup pada pesawat ini Dan bisa digunakan Oke sahabat bagaimana caranya Tentunya akan bisa bermanfaat Pengenalan produk daripada pengisian daya Satu daya pada pengenalan produk remote control pada pesawat drone Tentunya adalah memasang baterai pada remote control Tentunya dalam membuat agar ukuran A3 menjadi ukuran A2 Baterai A3 tentunya lebih kecil Maka bagaimana caranya agar baterai A3 bisa digunakan pada remote control Yaitu untuk penggunaan pesawat drone Pada kompartemen pengisian satu daya Baterai A3 dipasang pada remote control Seperti ini tentunya akan membuat baterai merasa lebih kecil Jadi kurang besar Jadi akan kocak nantinya apabila baterai digunakan pada kompartemen remote control Karena pada saat awal pembelian Saya adalah ada kesalahan pembelian baterainya Yaitu A3 Padahal kebutuhan pada penggunaan satu daya remote control Penggunaan baterai A2 Baterai A3 yang salah membeli Bisa kita renovasi Bisa kita akali menjadi kebutuhan yang tepat tentunya Oke sahabat Agar bisa digunakan untuk memasukkan baterai A3 menjadi A2 yang lebih besar Di sini tentunya menggunakan berbagai macam alat Yaitu hanya menggunakan sebuah kertas dan lem serta gunting Atau menggunakan kertas bekas Tentunya akan kita gulung dan kita lilitkan seperti ini Agar menambah ketebalan daripada bodi baterai A3 yang sesuai ukuran dengan baterai A2 Sangat mudah Tentunya akan saya berikan caranya untuk menambah bodi baterai A3 menjadi ukuran baterai A2 agar lebih besar Tentunya hanya menggunakan kertas seperti ini Digulung sesuai dengan ketebalan dan besar ukuran baterai daripada A2 Yang nantinya bisa digunakan pada remote control agar kompartemen remote control bisa menutup dengan rapat Contohnya seperti ini saya ulangi lagi sahabat Kertas kita ukur pada posisi baterai yang tepat Kita lem menggunakan lem cina seperti ini yang cepat kering dan cepat menempel Tentunya hati-hati saya menggunakan gunting agar tidak lengket pada tangan Karena sangat lengket pada kulit kita Kita gulung setebal bodi ukuran baterai A2 Kita gulung terus sampai mendapatkan ukuran baterai A2 Oke sahabat kita lihat dari awal hingga akhir pembuatan ukuran baterai A2 yang jadi seperti ini Kita lem hanya menggunakan kertas Simple dan mudah tentunya sahabat bisa mengukur dan mengira besar dan ukuran baterai A2 agar bisa terpasang pada remote control Tentunya pesawat drone dapat digunakan dan baterai bisa dimanfaatkan Walaupun kita kesalahan membeli baterai ukuran A3 Tapi bisa dibuat ukuran baterai A2 sesuai manfaat yang akan digunakan Oke sahabat simak videonya agar tidak gagal paham cara bagaimana mengakali Merenovasi bagaimana menambah tebal baterai A3 menjadi baterai A2 Semoga bermanfaat Jangan lupa sahabat Tentunya dukung subscribe dan tonton sampai full final video berikutnya Terima kasih semoga bermanfaat Dari awal kita gulung seperti ini Gulung hingga ketebalan besarnya daripada bodi baterai A3 Menyamai bodi ukuran baterai A2 Jadi agak besar karena baterai A3 itu yang kecil Paling kecil dalam ukuran baterai yang kita beli di toko-toko atau di supermarket Adalah baterai yang paling kecil adalah ukuran A3 yang kita tahu Menjadi ukuran dibuat untuk penggunaan baterai A2 Tentunya seperti ini Menggulung di lem Menggulung di lem Sesuai dengan kesepakatan Anda Bagaimana simpelnya Jarak untuk pengeleman kertas dan lemnya Berapa kali gulung di lem Tentunya diperkirakan saja Kira-kira Jadi hasilnya seperti ini Yang sudah menjadi ukuran baterai A2 Tentunya menambah tebal daripada tubuh bodi baterai A3 Kita lihat sahabat Baterainya sudah berukuran A2 Tentunya lebih besar Dan kurang panjang Tetapi ini sudah bisa dimanfaatkan Kita ulangi sekali sahabat Tetap diulang dan diulang Cara untuk menggulung baterai A3 Untuk menjadi seukuran Yang menjadi baterai ukuran A2 Seperti ini sahabat Kita cepatkan saja Sudah menjadi bentuk Tentunya Tentunya di bagian gulungan kertas Yang kurang rapi Wajib kita potong Dan kita rapihkan Agar bagian arus Untuk pengisian satu daya Tidak terhalang Seperti ini sahabat Sudah ada dua yang sudah dipasang Pada kompartemen Tempat baterai A2 Kita akan memasang Secara keseluruhan Ya sahabat Kita pasang Baterai A3 Menjadi baterai A2 Seperti ini A3 Dan yang terpasang berwarna putih Sudah menjadi ukuran A2 Kesalahan membeli Tetapi bisa dimanfaatkan Kita banyak akal Bagaimana caranya Merenovasi kompartemen Untuk baterai tetap tertutup Dan rapi Remote control Siap untuk digunakan Oke sahabat Demikian Salam sukses Dan tetap dukung Untuk subscribe